Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa bersama saya telah hadir Dua orang yang sangat berkepeten Terkait dengan penyampaian informasi 67 hari menuju hari dan tanggal pengumutan suara Supaya pada tanggal 27 November Itu sudah banyak persiapan yang dilakukan Dan dalam persiapan itu tentunya Para calon sudah bertibaku Para partai politik mendukung juga sudah bertibaku Untuk menyiapkan segala strategi Dan apapun yang menuju untuk Kemenangan dilakukan oleh Peserta pemilihan kepala daerah tersebut Tapi di atas semua itu Tidak akan terasa Atau mungkin akan terasa hambar Kalau saya nanya informasi tentang perkara itu Tidak tersampaikan kepada publik Pada hari ini kita akan mengupas Bagaimana penyampaian informasi tentang cirugada Itu yang seimbang kepada publik Makanya pada hari ini kita telah hadirkan Kita bersama Pertama mungkin kita kenalkan dulu deh Ini abang kita ini abang ganteng Enerjik Kayaknya selalu muda Kita gak tau nih apa resepnya Apa yang diminum Apa yang dimakan Setiap kali ketemu Bukannya tamah tua Tapi malah tamah muda Beliau adalah Pak Hariansah Kadis Kominfo Provinsi Jambi Apa kabar bang Apa kabar bang Apa kabar bang aja ya Orang betul lagi Orang betul selamat pagi Kayaknya gak terlalu beda Ini akibat ngopi Di kape depak Sampai bang Alhamdulillah sehat banget Agenda di provinsi kan Si Biban udah lewat tengah tahun Pasti sangat sifat Sama juga dengan Agenda guru Pasti abang selaku Menteri Kominfonya Di provinsi juga ya Untuk provinsi Tapi Tetapi Pak kira untuk Kesehatan Selalu berkirap Kominfonya Selalu kita Selalu sharing Selalu sharing Selalu sharing Besok-besok Beliau ini kita undang Untuk jadi motivator Kita buat acara urusannya Dengan beliau ini nanti Kita tunggu aja Ini juga hadir Dengan kenyata Bang Taufik Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Apa kabar bang Alhamdulillah Baik Nah ini kita Bakal nyusuh beliau Jadi muda beliau Dari gelada ini Sehat bang Alhamdulillah sehat Nah Komisi Informasi Provinsi Jambi Menjadi sebuah Institusi penting juga Yang dalam Mengawal Perlindungan informasi Bisa tersampaikan Dan tidak ada Malam Administrasi ya Terkait dengan Menyampaikan informasi Kemudian Jangan ada seketa Dengan informasi-informasi Tersebut Di berbagai kalangan Dan nanti Akan kita kupas Terkait dengan Bagaimana informasi itu Bisa disampaikan secara Seimbang kepada publik Kita langsung aja nih Ke Bang Hariansah nih Bang Ini Saya gak tahu Apakah ini Mengganggu atau tidak Abang Gadis Komiko Kemudian Gubernur kita ini Menyalonkan diri Sebagai Kalon gubernur Kalau bahasa politiknya Inkamban Nah Ini bagaimana bang Dalam Posisi Abang selaku Kepala Dinas Kemudian Satu sisi Kepala Gubernur Satu sisi Di tempat yang lain Beliau itu juga Kepala Dekatan Nah ini Menikapinya bagaimana Sebelum kita cerita yang lain Oke Jadi Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Itu sekenalnya Bukan hanya Bidang Pumasa Oke Saya sampaikan pada Penirsa Ada Komunikasi Informasi Sendiri Kemudian Ada Bidang Persandian Teknologi Informatikanya Ada Bidang E Gobermennya Kemudian Ada Bidang Informasi Publikasi Dan Statistika Banyak Jadi Empat Bidang Nah Selama ini Orang kenal dengan Dinas Komunikonya Hanya Piharnya Saja Keumasan Public Public Relationship Nah Ya Betul Jadi Memang Fungsi Keumasan Memang Melekat Di Pimpinan Nah Jadi Ada Satu Di Bidang Informatika Publikasi Dan Statistika Dan Itulah yang Melekat Pimpinan Yang Memberikan Informasi Apa Kepala 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 Empat Kepala Apa Yang Dilihat Apa Kepala Kepala Tentu Yang Kita Sampaikan Melalui Kepala Kepala Tepanim Berita Cetak Media Mereka Mereka Jadi ada 4 media yang disampaikan kepada masyarakat Jadi tidak harus kaku sebenarnya Karena pimpinan itu sedang melakukan peran keumasan juga Jadi memang keumasan ini mau tidak mau wajib adalah Bagaimana masyarakat tahu kalau keumasan tidak jalan Makanya saya sangat berterima kasih pimpinan Dalam kegiatan media ini selalu men-support Beliau juga kan kalau kita lihat kemarin mendapat top GPR Jadi dia adalah pemerintah yang dekat dengan media Kemudian dia mendapat penghargaan Sebagai 20 dari 700 tokoh nasional yang disurvey Dan survei itu tidak langsung turun Tetapi melalui digital Melalui searching konjil Ternyata kunjungan kegiatan al-haris selaku ke bener Itu sangat kuncinya dan masif Nah itu salah satu musik keumasan Dalam beliau menyampaikan program visi misi kepada masyarakat Ya khususnya masyarakat Oke Nah kalau dalam konteks wilkada Pak Bagis Itu bagaimana Kan satu ini memang buat pimpinan Ya Dan memang harus menjalankan fungsi itu tadi Di sisi lain Apalagi sekarang kan sudah masuk masa pencalonan Dalam waktu dekat KPU akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat Sehingga melevel lah Dengan diri beliau itu sebagai calon kepala daerah Dalam bahasa politik kan inkamen nih ya Nah ada juga yang lain Nah ini ada dua sisi Satu sisi seorang gubernur Satu sisi lagi adalah seorang kepala daerah Dari Dinas Pumingko menyitap ini kebetulan? Jadi memang ini terkadang kita harus profesional Oke Profesional dalam arti kita bisa membedakan Mana itu kegiatan yang pemerintahan Mana itu kegiatan yang pemerintahan Dan Alhamdulillah sejauh ini ya Kita tidak pernah menyarankan Kita tidak-tidak menugaskan Tim pelikut kita ya Untuk ikut selalu ya Di dalam kegiatan gubernur Apalagi itu kegiatan diluar daripada kegiatan pemerintahan Tapi kalau dia kegiatan pemerintahan Wajib gitu Kena melekat ya Misal dengan masyarakat dan sebagainya Tapi kalau kegiatan itu Memang betul-betul mungkin Mungkin suset lain sebagainya Itu dibawa konteks Kita harus independen gitu Ya Kita harus jaga itu Dan kami komit tentang itu Dan tambah lagi dipagari dengan Undang-Undang yang terantas ASN ya Iya itu Undang-Undang yang terantas ASN ya Kita bisa apa namanya Membagi itu Dan kita bisa memilah itu Dan memudahkan ya Ini tidak sampai Kita kan ada media juga Kita saling ingatkan juga Kita saling ingatkan juga Kalau media Kita Rilis Ya kita kan kadang turun ke lapangan Rilis kita Di dalam satu Apa namanya Laman itu kan biasanya diambil di media Tapi kalau kegiatan pemerintahan Kami set Tapi kegiatan Apa namanya Kegiatan yang sempatnya politik Kita tidak pernah set Nah kita memang tidak itu di dalamnya Sehingga tidak Terlalu Oke Terima kasih Bang Nanti kita akan dalami lagi Bagaimana penyampaian informasi yang simpang kepada publik Karena ada calon lain juga nih Ya Nah Serun itu calon publik Kan informasi tentang pilkada ini banyak sekali Tapi Ibu sendiri sudah punya Yang namanya sosialisasi Kemudian kepala daerah Ada pendidikan pemilih untuk Kepala daerah Dari sisi komisi informasi Untuk pilkada ini Informasi apa saja yang harus tersedia Sehingga publik itu kena-kena tahu Dan mereka tidak akan kehilangan informasi Atau Nggak saya akan Tidak mau nyari informasi pilkada ini Kemana nih Itu gimana Terima kasih Bang Jadi Pertama yang harus kami jelaskan Terkait Penangunan nomor 14 tahun 2008 Dengan tentang ketemukan informasi publik Itu yang mengatur Mekanisme Mekanisme Pelayanan informasi publik Karena informasi publik ini adalah bagian Hak Asasi kita Sebagai warga negara Kemudian Salah satu tujuannya juga Di huruf D Kalau nggak salah Pasal 2 Ini menjelaskan Bahwa Ketuaan dari Kauan-kauan nomor 14 tahun 2008 Ya Rakyat pemerintahan yang baik Apa itu pemerintahan yang baik? Pemerintahan yang transparan Terbuka 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 Untuk menjawab Ini Ini Kan Salah satunya Melalui pemilu Ini kan Untuk menjaring Untuk menuju sana Tadi Maka adalah pemilu Nah Pemilu juga harus dilakukan dengan baik Jadi di pasal tujuh itu disebutkan Secara umum ini dulu Melalui Bukan hanya TPU Secara umum Badan pabrik itu harus menyampaikan informasi Yang akurat benar dan tidak menyesatkan Akurat benar dan tidak menyesatkan Iya Bukan hanya disediakan Tapi juga benarkan Kemudian pada pemerintah berikutnya Untuk menciptakan itu Maka setiap badan pabrik Itu harus Membangun atau mengembangkan sistem informasi Untuk mempermudah mendapatkan informasi bagi pabrik Nah sarananya apa boleh itu? Elektronik Kemudian non elektronik dan lain-lain Nah Terkait dengan Pemilu Komisi informasi Punya aturan sendiri Jadi kita punya aturan sendiri Khusus Untuk penyelesaian sekitar informasi pabrik Yaitu peraturan nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar layanan dan prosedur penyelesaian sekitar informasi pabrik Nah Inilah sebagai pedoman Badan pabrik Dalam hal ini Kalau terkait dengan pemilihan itu Kan ada tiga Ada KPU Ada Bawaslu Ada DKPP Nah itu tiga ini Nah tiga ini kan punya fungsi masing-masing Yang Yang TPU ya Terkait dengan informasi Yang disediakan terkait dengan tahapan Kemudian Kalau sekarang ini kan Tengah 22 nanti itu sudah penetapan calon 22 September Pemilu misara Pemilu misara Itu semua perlu disampaikan ke publik Apa saja Kemudian nanti setelah ditetapkan calon Ya mungkin nanti Ada Kampanjenya ya Mampu ada kempanjenya Sampai ke tahap Pemilu Pemilu Ini Alhamdulillah Apa namanya Kalau untuk kami Sebagai komisi informasi Telah Selalu dilibatkan oleh teman-teman Bawaslu atau KPU Dalam hal Melakukan paret terakhir Kita Apa namanya Memantau Waktu Pendaftaran calon KPU Selama dua hari 29 dan 30 itu Ya Masa hadir disitu Malah ya Hadir disitu Jadi Pak Aryansa Ya Pak Radis Pemilu kita ini Nampaikan Salah satu perangkat Atau alat Untuk Pemilu Itu adalah Sistem informasi Ya Kita di Pemilu Punya di Pemilu Pemilu Oke Pemilu Pemilu Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara disini Jadi Bang Rizky sempat terputus ya, terkait dengan ada perangkat mungkin maksudnya ketimbang topik ini Untuk penyampaian masyik itu masih tubuh kesalahan ini lah, sistem informasi Nah di Kulitawas tadi ada nggak seperti itu? Untuk memantau, memiliki doa umumnya terhadap media CMA Kita ada nama bidang itu namanya bidang komunikasi publik Itu bisa memantau media cetak, media online Kemudian kita jangan lupa juga kita punya organisasi yang namanya KPI KPI ini memantau juga ya Komisi Penyeraan Daerah ya KPI Dia juga memantau-mantau apa yang ditayangkan ya Kalau itu kaitannya dengan politik mungkin mereka lah yang punya hak Dan mengingatkan lain sebagainya Nah di Kami, Kami kan ada pemantauan Jadi ada BK itu bisa dikatakan negatif, ada yang bisa dikatakan negatif Nah itu nanti juga bagi-bagi Nah kaitannya dengan pemberitaan yang politik Nah ini kita lihat dulu Kami juga kerjasama dengan media, bukan kerjasama media itu untuk memberitakan kegiatan politik Tapi kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Nah itu kegiatan, 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 maupun kegiatan Nah itu yang disampaikan Nah itu radaan organisasi media Kan ada Iwo misalnya, ada BWD, ada Ajo, ada Aji, ada Aji, macam-macamnya Nah itu dengan Kemenpo itu posisinya gimana? Jadi mereka adalah mitra Ya mitra kita di dalam, apa namanya Mereka kan punya isi-isinya masing-masing Punya Aji, punya masing-masing Yang jelas mitra kita di dalam menyalurkan informasi kepada saya Nah kita harapkan yang disampaikan oleh mitra-mitra ini adalah informasi yang ditemukan aktual Tapi seperti yang disampaikan oleh BKD Jadi ada sebenarnya tiga informasi yang kita harus geli Yang pertama kalau itu disinformasi Nah disinformasi ini benar, bitra itu memang betul bitra palsu Informasi palsu Tetapi itu digunakan untuk menipu Kan ada kan? Ada Kalau kita lihat contohnya ya Kalau informasi palsu itu ya seleparan-seleparan Mengajak orang Dan itu menipu Ada dulu Iya, kalau di dalam Kita belanja dulu Apa namanya Kayak beli sabun di dalam itu Kemudian lah kayak gitu Bung-bung itu rupanya orang Kemudian ada misinformasi Kalau misinformasi itu memang beritanya keliru Tetapi yang membawakan itu seolah-olah betul Bikin menyakitin ini betul ini Itu kita harus cepat antisipasi itu gunanya teman-teman yang ada di fungsi jurnalis ya Dan yang terakhir itu adalah mal informasi Mal informasi itu beritanya benar Tapi dia dibuat seolah-olah tidak benar Seperti kewakannya Pada sesuatu tempat yang tidak benar Atau misalnya kita benar Seperti Apa ya, kalau Kita Menyampaikan kalau di musib itu kan Kurba-kurba Tapi kurba-kurba ini Ternyata dibawa keluar ke dalam Komunitas orang yang Tidak satu ini Nah itu menjadi masalah Menjadi kompik Nah itu yang harus kita sama-sama Itu ada bentuk kontrol dari Pemimpunan Kalau terkaitan Penyampaikan informasi kepada publik Ya kan Aliansi dari pada media tadi yang Haji, Uwo, dan segala macam Ternyata punya anggota nih Ya Dan banyak Mereka menyentikan pemerintahan Terutur efek juga kepada Ya Nah terkait Misalnya ada di antara pemerintah itu Yang menyentikan informasi yang tidak seimbang Ya Dipada pesanan calon umur daerah Itu ada bentuk kontrol dari Pemimpunan Ya Kalau itu lah Ya Jadi Sebenarnya Kalau itu mereka Sebagai Trending Ya Belum Mereka lah Ya Ini masuk ke Bode etik jurnalis ya Mereka bukan masuk ke Kewenangan itu Pemimpunan Ya Kita kaitannya dengan Kerjakan politik Pemimpunan Itu kami Ada Ini juga Ada indikator Parameter apa Yang kami gunakan Sehingga tidak ada kerjasama Dan kami juga nanti Membagi itu Membagi Berita-berita itu Berita yang benar-benar Yang sudah profesional Sudah melalui Kajian dan sebagainya Itu tidak Terima kasih Itu yang Terima kasih Nah Kalau Berita-berita sendiri Berkait dengan Case yang saya sampaikan tadi Tidak ada Berita-berita Ini Masih Tentang 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 Kalau Kalau Kita Ambil Kasus Kalau Diatif Ternyata Medianya Menyampaikan informasi Tidak seimbang Yang Satu ini Baiknya Yang Satu ini Sebenarnya Tugas Tugas Fungsi Kami Di Pasal 26 Itu Menerima Kemudian Memeriksa 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 Tugas Utamanya Kemudian Memeriksa Karena Layanan Nah Terkait Dengan Informasi Informasi Yang Tidak Berimbaran Logis Informasi Sebenarnya Masyarakat juga Dilindungi Oleh Apa Namanya Sebenarnya Diatur Oleh Undang-Undang P Masyarakat Untuk Melakukan Apa Namanya Kalau Memang Itu Tidak Berimbaran Boleh Dilaporkan Tapi Terkait Dengan Yang Dilanggar Itu Adalah IT Kemudian Yang terbaru Ini Adalah Tapi Memang Belum Ada Itu Kalau Kita Komisi Informasi Sifatnya Tetap Pasif Sifatnya Menunggu Ketika Ada Laborat Baru Ditindak Lanjut Berkait Dengan Apa Namanya Ketidak Personalan Media Mungkin Di Komunitas Politik Sehingga Itu Sebenarnya Tidak Berimbang Berimbang Ada Salah 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 Satu Yang Menghentap Kemudian Ada Kalau 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 Saya Lihat Perkembangan Media Sebenarnya Itu Tidak Produktif Malah Kecenderungan Orang Memilih Hari Ini Itu Orang Memilih Yang Tidak Menyerang Sifatnya Maksudnya Yang Tidak Melakukan Media Malah Itu Sebaliknya Kalau Saya Lihat Artinya Tidak Efektif Juga Kalau Kita Melakukan Penyerangan 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 Kalau Yang Akan Bertarung Sampaikan Ini Loh Kalau Bikin Satu Kami Bikin Dua Itu Bisa Contohnya Maksudnya Informasi 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 Yang Baik Terkait Dengan Kalau Ada Media Media Seperti Itu Memang Media Branding Media Buzzer Mungkin Kan Ya Makanya Tadi Ada Teman-teman KPID Ya Tapi Memang Teman-temannya Harus berani Juga Kalau Memang Kalau Kami Kami Ini Komisi Informasi Ketika Pada Publik Masalah Walaupun Berhadapan Yang Kita Berjalan Aturan Ya Begitu Juga Teman-teman Nanti Tonton KPD Salah Satu Tim Atau Kemudian Pasangan Yang Melakukan Aturan Yang Berlaku Media Jadi Baden Itu Lembaga Ada Negara Yang Tugas Fungsinya Melakukan Penyelenggaraan Negara Yang Apa Nama Anggaranya Dari APBN Atau Sumpanan Masyarakat Lain Iya Itu Di luar Tapi Tetap Perusahaan 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 Iya Oke Bang Pak Gadis Kan Mbak Kofi itu sempat peninggung Ada sengketa 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 Informasi Ini ada yang tidak Puas Atau merasa Berindikan dengan informasi Itu Atau menunjuk informasi Tidak dapat Itu bisa mengatakan sengketa Ya Posisi Kominfo Kalau ada sengketa Informasi Itu Itu Seperti apa Kalau Kominfo Sekitar Nah Bermirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kita kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pak Gadis Tepat terputus Berkait dengan Kalau jadi sengketa Informasi Kita tahu juga Peran Kominfo Di sengketa Informasi Seperti apa Jadi Kominfo itu Dinas Yang Menyanyi Berlupa Karena banyak Langgung jawab Masalah ini BIPI BIPI Berlupa BIPI Karena Fungsifu Masa Di Kominfo BIPI Sementara BIPI Itu BIPI Semua Informasi Informasi Itu Dan BIPI Pendukung Nanti Itulah Menjadi Bahan Informasi Masyarakat BIPI Sebagai BIPI Memang Pernah Terjadinya Penyukaan Suatu Informasi Kepada BIPI 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 Suratnya Selalu Tentu Dengan Fungsi Kami BIPI Menyampaikan Informasi BIPI Wajib Menyampaikan Selagi Itu Memang Informasi Yang Tidak Dicuara Tidak Setiap Ada Sengketa Itu Menjadi Kewajiban BIPI Bukan Kominfo Ya Bukan Kalau mereka tidak Memberikan informasi Nanti diselesaikan Mereka melalui Mahkamah juga Ada Peradilan 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 Sekitar Informasi Berapa kali mereka Mengadakan Sidang Kominfo Tahun lalu Ada Masuk Dari Masyarakat Dari Jakarta Minta Informasi Terkait Tapi Baru Sebatas Minta Informasi Tapi Ditembuskan Nah Kalau Kominfo Kota 2002 Dulu Pernah 9 Kota 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 Kehadaan Untuk Disenggetakan Terkait dengan Anda Ramidiam Kota Bintus Kabupaten Batang Hari Bisa Bisa Kalian Bagi itu, Pak Kadis itu sudah menjawab ya? Belum. Belum. Jadi memang saat sekarang, Banggut Lupernes itu salah satu ini, Keperitaan, Transparansi. Seperti yang tadi, Diawal disampaikan oleh Murali Murali Murali. Karena kita juga mengharapkan pusat pelayanan, Dan kita juga mengharapkan dana, Agarangan BPN atau BPN. Jadi wajib itu tetap menganggut. Oke. Terkait dengan keseimbangan penyampaian informasi Atau publik, Pak Kadis, Itu bagaimana? Sehingga media, Setidak-tidaknya terpagari Dengan Komisi Iria Utapun. Saya menyampaikan seperti ini. Informasi yang disampaikan, Informasi yang dikenal media, Menyampaikan sesuai dengan maka. Itu adalah gubernur. Jadi kegiatan gubernur. Bukan person-nya ya. Apalagi nanti kita masukin, Yang namanya, Taka Pemilkan. Itu kita tidak ada memberitakan. Tetapi kegiatan gubernur terus. Siapapun orang, Itu gubernur tetap ada. Walaupun nanti, Pak Attari sendiri kan? Dalam 25 ya. Tapi gubernurnya ada, Siapa itu PJS? Siapa itu PJS? Lagi diperoleh menteri. Jadi kegiatan bemasan itu, Tidak boleh putus terus. Ini untuk apa? Ya, untuk. Ini pasti pada masyarakat. Punya informasi. Bahasanya ini juga ada disitu. itu pendidikan politik pada masyarakat ya bahwasannya memang informasi yang kita sampaikan itu memang harus informasi yang seimbang seperti yang disampaikan tetapi bukan informasi yang tarinya ke politik norak lain sebagainya jadi yang selama ini kami sampaikan memang benar jadi adanya seperti itu siapa itu Gimbenur Jambi? siapa Gimbenur Al Haris? kan gitu kalau nanti Gimbenur Jambi pada saat putih kan sebenarnya tetap karena Pak Al Harisnya mungkin dia masalah calon yang kita branding adalah kegiatan daripada Gimbenur Gimbenur yang siapa Gimbenur jadi tetap bergabungan siapa Gimbenur jadi itulah fungsi keumasan itu melekat kepada Gimbenur jadi serta kompaktasi yang sudah benar-benar sudah adalah aktivitas pemerintahan dan pemerintahan betul tapi kepala pemerintahan yang diambahkan dengan masalahnya jadi ketika yang pesan tadi masuk ke wilayah politik jadi calonan diri itu sudah putus tetapi kegiatan, apa namanya, jabatan dan Gimbenur tetap, jabatan yang sudah di situ kalau dari KI itu gimana? kalau kami lihat selama ini kita harus disampaikan oleh pemerintahan yang paling beker apalagi setelah masuk penasapan calon sudah jelas nih, calon nomor 1 atau calon nomor 2 kemudian yang prostrate campaign, negative campaign, ataupun black campaign itu biasanya media yang paling berkelan sekali kalau kami lihat selama ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa jadi dalam data demokrasi ini kan bukan hanya kita saja masyarakat, peran-peran dari masyarakat kemudian pengawasan dari teman-teman bahwa seluruh itu perlu juga kemudian operan dari KPID dalam ini tapi KPID itu lebih mengarah ke penyiaran, TV dan radio seperti itu kalau ada di televisi tapi kalau ini tadi tetap masyarakatnya terkait dengan kan ada verifikasi ini media-media katakanlah ya, mohon maaf, mungkin hari ini yang orang-orang tidak membuat media, sehingga media banyak media-media yang tidak apa namun tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika memberikan informasi ini juga mungkin salah satu peran dari Dewan Pes tadi contohnya cuma persoalannya memang hari ini makanya mau revisi undang-undang penyiaran itu salah satunya terkait ini juga apa namanya jadi apa yang dimarkut dengan media itu itu mau diperketat sepertinya ke depan bukan hanya ada perusahaan media lantas dia bisa menjadi apa namanya perusahaan media walaupun sebenarnya kan ada kriteria nih mau bikin media itu harus ada wartawan yang senior punya kompetensi punya kompetensi terkait itu nah ini yang harus kita perketat mungkin dinas publipo ke depan bisa melakukan itu juga kemarin oleh kami hearing ke dengan DPR dinas publipo menyampaikan media online hampir 200-an di jari yang kerjasama-sama mungkin kompetensi 200-an pak? kalau lampuan layar di KWI hampir 400 tapi yang kerjasama di kita 280 terus kan mereka aktif semua itu? ya, produksi berita terus? tapi kita tidak tahu apakah dia sendiri atau nama perusahaan atau perorangan nah itu kalau itu adalah nama perorangan siapapun bisa buat nah kami ke depan untuk kerjasama media tidak sembarang lagi kita selektif kita akan lihat di mana kantornya ada penjaga yang berdaya kalau ijin kalau ijin biasanya mereka bisa buat tapi kita lihat kompetensinya UKWnya gitu ya nanti kita akan duduk bersama bersama Dewan Res kemudian kita nanti dengan teman-teman yang apa namanya asosiasi itu ya ada dari SNS di Ajo di Ajo di Ajo di Ajo macam-macam lah ya pokoknya banyak sekali itu berarti kita bikin komitmen bersama sama siapa yang bisa bersama seluruh di depan kita tidak tahu yang mungkin harus kita benar punya hati memang selektif jadi dia itulah yang akan kita kerjasamanya nah setiap dengan participasi pemilih ini Pak tadi kita menjadi kerja bersama tidak hanya KPU Bapak Aslu atau penyelenggara pemilih tapi juga pemerintah dalam pemilihnya kewesanan itu mendorong juga ada upaya dari pemimpin supaya pemilih itu memang tidak akan datang ke TPS sebetulnya mereka akan mendapatkan informasi yang banyaknya dari media sehingga pada titik akhirnya pemerintah ini bisa mendapatkan untuknya jelas bukan hanya pemerintah saja ini tugas kita bersama ya KPU 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 ini harus sama-sama bagaimana masyarakat menangkap pilihnya secara jujur dan adil jertil langsung umum bebas jertil langsung umum bebas rasnya jertil nah topik ini bang kalau posisi tidak jalan baik jalan lengkap segala macam tapi pas pada pilkada ini ternyata ditemukan yang tidak berubah kemudian ada yang menyampaikan bahwa media ini sudah menyesatkan kemudian media yang sama juga kebetulan informasi yang disampaikan waktunya nah itu resumensinya bagaimana kepada media itu tapi jangan lupa dulu dan kesempatan yang mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini Pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara di sini di sini nampak topik berkesempat keputusan terkait dengan kalau media itu melakukan untuk menyampaikan yang tidak benar nah itu kepada media itu bagaimana Pak baik kan kan aturannya kan sudah jelas nih kalau yang diberitakan atau yang di negatif kampenkan itu adalah orang pribadi atau katakanlah calon bisa calon langsung kan punya hak jawab yang pertama kita punya hak jawab ya silahkan kalau terkait dengan ya mungkin tim sesnya lah ya kawan-kawan penasihat hukumnya atau kawan tim sesnya untuk memberikan jawaban atas media tersebut yang menyampaikan berita yang menyesatkan tersebut itu kalau konsep nyampil kadar ini juga konsep kita masih tahu kita punya hak loh jangan salah-salah media menyampaikan hal yang informasi yang tidak menarik setelah itu kalau setelah itu tidak juga tidak kan ada mekanisme ini kalau menurut saya sebagai para calon ini dari para kandidat ini timnya silahkan laporkan ini ini kan makanya saya sampaikan bahwa pilkada ini kan sebenarnya tidak ajang permusuhan tidak ajang apa untuk yang gembira kata pesta kemudian tidak tidak ada juga zamannya seperti hari ini karena kita lihat contohnya di press saja hari ini dia calonnya dukung ini besok digabung makanya inilah dan itu tidak salah juga karena untuk membangun negara ini kita sama-sama untuk membangun jadi jangan jangan sampai juga oleh informasi yang sesak tadi itu masyarakat yang jadi korban masyarakat horizontal terjadi konflik di bawah kalau di kampung mohon maaf ribu-ribu persoalan tidak seguran 5 tahun ke depan ini kan bahaya sekali pecah-memecah itu kan itu yang padahal sekarang tidak itu lagi termasuk teman-teman saya juga tidak berbelebihan apalagi terkait dengan pribadi ya yang diserang itu pribadi ya kalau kebijakan boleh kebijakan pak gubernur sekarang kemudian ada yang retik tim sebelah atau orang lain silahkan tapi kalau persoal harisnya kata kan untuk gubernur ya kita langsung sebut orangnya tidak boleh atau sebalinya pak romin serangga tapi kalau kebijakan nasuraku kumpat kita juga silahkan tim kawan-kawan ini capaian kami begitu juga kelopok dan tim ini ini capaian kami dari 3 tahun setengah kami bisa bikin ini kami bisa buat ini 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 disampaikan ke masyarakat itu itu kalau menurut saya jadi pendidikan ini ini bukan hanya untuk kita kalangan menengah ke atas tapi didorong juga untuk masyarakat kalau ada yang memberitakan tidak benar lapor kalau terkait ITE lapor ke polda itu kalau memang tidak dapat informasi itu lapor KKI bisa ada corong semua ya tinggal lagi kita sama-sama makanya saya sering sampaikan kita bangun bangsa ini kan sama-sama dan keterbukaan masalah ini sekali lagi saya sampaikan keterbukaan informasi ini adalah hulu dari pemerantasan korupsi bukan tangkap sana tangkap sini loh itu mohon maaf ya itu juga itu hanya bagian tapi kalau dari awal kita sudah terbuka mulai dari pembahasan anggaran program dan sampai terakhirnya ya pasti tidak ada lagi korupsi karena sudah terbuka semua nih ini loh anggaran kami ini loh pelaksanaannya ini pengawasan termasuk teman-teman traktornya pelaku usahanya gitu pelaku usahanya kalau tidak ada dorongan dari hulu tadi dia tidak mungkin tidak melakukan ini juga itu bahwa keterbukaan informasi sesungguhnya menghilangkan yang gelap-gelap itu tadi karena yang gelap itu banyak hantunya kan dengan terbuka inilah kita masyarakat bisa minimal mengurangi apa namanya struktur korupsi karena ini juga menjadi penyebab salah satu penyebab negara kita yang susah nah terkait dengan kembali ke tema peran kawan-kawan KPU bawah selu mungkin ini perlu menyampaikan masing-masing itu tahapan kalau KPU terkait dengan tahapan kemudian teman-teman woslu juga terkait dengan pengawasan pengawasan ini juga disampaikan apa hasil pengawasan terkait dengan ada calon yang bermasalah gitu kan ada sebuahan kebijakan atau yang lain-lain ini perlu disampaikan kemudian sejauh mana tindak lanjut ini harus disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu juga begitu juga teman-teman KPU yang pada muaranya meningkatkan trust nanti ketika ya ketika masyarakat ini sudah teredukasi dengan informasi yang baik maka timbullah trust keperdayaan kepada teman-teman penelenggara pemilu ya mohon maaf hari ini kalau kalau yang tahun kalau filek kemarin masih terjadi ini jangan kan antara lembaga yang lain ya mohon maaf ya sesama penyelenggara agak apa namanya apa namanya sulit gitu kalau menurut versi teman-teman bawah itu kami ini agak susah nih mendapat informasi ke KPU padahal kawan-kawan KPU sudah mendapatkan kami ini sudah ada silonnya sudah terbuka lah ya sudah terbuka lah semua aplikasi terkait dana kebajik ini terkait dengan daftar pemilik ini nah ini yang perlu kita sinergikan bersama jangankah masyarakat kalau kita lihat ini kan kasihan kita kan apalagi masyarakat kalau teman-teman bawah selu sama-sama penyelenggara sulit menepati bagaimana masyarakat yang lain itu mungkin yang perlu kita oke mohon berbik terima kasih ini yang memang kalau bicara tentang peserta informasi publik dengan pakarnya itu gak terasa waktunya berjalan dari korong semua kita 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 harapan dari statement yang kita diskusikan tadi menyampaikan informasi yang seimbang pada tentang publik bagaimana biar nanti ini menjadi masukan kita besar makin bang yang kita meminta kepada teman-teman media baik media online media elektronik televisi radio dan sebagainya untuk menyampaikan informasi yang memberikan pendidikan yang akurat kemudian tidak menyesatkan ke masyarakat karena sesungguhnya informasi yang benar itu adalah akan meningkatkan kepercayaan kita masyarakat ke media itu tersebut yang dirugikan itu sebenarnya bukan orang lain tapi media itu tersebut termasuk ya mohon maaf salah satu pelakon kita bisa keluar banyak itu seperti matanya jual gitu itu apa karena dia menyampaikan ada kepercayaan jadi harus membangun kepercayaan jadi orang setiap hari saya ingin buka ini loh gitu saya ingin lihat narasi loh saya ingin lihat matanya jual loh gitu kenapa karena trust itu tadi inilah yang perlu teman-teman media membangun juga sehingga bukan hanya untuk berada saja bukan hanya berimbangnya semua hal kita harus memulai bersama itu terima kasih bang topik sehat selalu dan sukses dalam aktivitasnya kemudian bang hariasan silahkan closing statement ya pak jadi saya selaku kepala dinas pemimpun yang mengajak media jadi media ini bukan hanya berperang memberikan informasi tetapi di dalamnya juga ada edukasi ada juga enterprise kemudian ada juga di situs ekonomi ya pasti ada kemudian yang terakhir mungkin saya harapkan media ini tidak masuk dalam rambu-rambu yang biasanya sivil kadangnya harus ditinggalkan yang pertama toak yang kedua hate speak yang ketiga polisi identitas menyerat orang nah ini harus ditinggalkan jadi jadilah kita media yang betul-betul media yang boleh katakan menyampaikan informasi dengan sesuai fakta data dilakukan jadi mungkin itu saja mari kita ciptakan kedamaian kenyamanan dan kita sambut festa demokrasi ini dengeri yang baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan agenda pilkada dan ini sejarah pertama kali serentak se-Indonesia tentu akan menyodot perhatian publik dan peran bapak-bapak disini adalah memang jadi sorotan publik juga karena disini memediasi mengawasi memonitoring yang ini tidak ada pada lembaga informasi lain lagi kemudian saya ada selalu bang-abang dalam makanan yang kocaman di orasi pasti ada siap terima kasih di sini kita semua bisa bicara di sini terima kasih Pemirsa titik-titulah dari Pak Hadis tadi tidak tidak melakukan ujaran kebencian atau dan yang ketiga tidak politik identitas kalau ini kita lakukan kemudian pemilihan sekolah daerah dengan informasi yang tersedia itu bisa seimbang dan informasi yang diterima oleh publik itu juga baik dan benar kemudian ini menjadi baik juga buat provinsi jambi secara keseluruhan kedepannya Pemirsa sampai di sini bersama orasi kita akan jumpa di link loku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati